Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Di channelnya Lihmoni Putra Dalam video kali ini Saya akan bahas soal Piston Piston Yang ada di video Depan saya ini Jadi ini ada Ada ini ada stang piston Dan ada piston Nah ini adalah punya Mobil Hiluk Revo Hiluk Revo mesinnya 2,5 atau 2KD Atau yang biasa disebut juga D4D Jadi ini kita lagi proses Overhaul dan kita lagi proses Pembersihan tapi ini sudah Selesai pembersihan Tapi nanti ada kelanjutan Lagi setelah ini ada lagi proses Pembersihan selanjutnya Tapi kita tidak bahas soal itu jadi kita bahas soal Tanda-tandanya Bagaimana pemasangannya Dan penandaannya Di pistonnya lah Jadi apa-apa aja yang ada di Setang piston dan piston ini Kita akan jabarkan dalam video kali ini Oke kita mulai dari Ini setang piston Jadi setang piston ini Dia itu ada Sejenis Apa ya Seperti bantalan Atau Atau berinya itu Seperti kuningan ya Ini tempatnya pen piston berada Dan bagian bawahnya ini Bagian bawahnya ini Dia ada cakupnya Jadi dia Menyatukan antara Setang piston dengan cakupnya ini Dia menggunakan Dua baut ya Dua baut Ini bautnya Baut Dua belasan Dua belasan segi banyak ya Segi banyak Dan Bagaimana untuk pemasangannya Antara Si Setang piston ini Dengan Cakupannya Itu Ini Tandanya seperti ini Jadi Ada Coakan di dalamnya ini Dia bertemu Tapi bersebelahan Ya Bertemu tapi bersebelahan Dan Di bagian sisinya sebelah sini Itu ada Titik-titiknya sini Ini ada Ada tiga Ini sepertinya buatan Tapi ada disini tulisannya Tiga empat Bertemu dengan ini Sembilan tiga empat Ya Seperti itu Nah Untuk Ininya juga Bakal bertemu ya Jadi Setelah ini Tandanya ini Dan Ini ada Seperti ini Coakan ini Atau tandanya ini Bakal bertemu Sebenarnya ini Ya Itu Nah ini yang Gak ada pistonnya Ini gak ada pistonnya Ini gak ada pistonnya ya Gak ada pistonnya Ini buat lubang apa Ini buat lubang Kelumasan Lubang olinya Oke Oke kita lanjut lagi Untuk ke pistonnya Ini pistonnya Lagi dibuka Sudah dibuka Jadi pistonnya ini Di dalamnya ini terpasang Ini ada Snap ringnya Ini snap ring kanan kiri Di dalamnya ada pen pistonnya Nah disini juga ada Ini Ada dua lubang Ini satu Satu dua Nah ini nanti Lubangnya sebelah sini Nanti ketemu dengan Oil jetnya ya Oil jet Oil jet ini sudah ada Tempatnya juga nih Cowakannya ini Jadi nanti bertemu dengan Oil jet di Blok mesin Seperti itu Oke Oke kita lanjut Pembahasan untuk yang sudah Yang terpasang Ini terpasang Ini terpasang Jadi terpasang ini Ada dua Atau berapa komponen Yang pertama Ini ada piston Ada band piston Ada snap ringnya Baru ada Stang pistonnya Dan ada capupan pistonnya Ya Untuk dari sisi yang paling bawah Tadi sudah saya jelasin Jadi kalau pemasangan Cakup dengan Stang pistonnya ini Dia bakal bertemu Tapi bersebelahan Nih Ya Nih tandanya nih Oke Dan yang kedua Itu Ini Tanda yang luar ini Satu Bakal bertemu dengan ini Ya Selalu bertemu Karena di sisi sebelahnya ini Nggak ada Seperti itu Nah Dirapatkan dengan dua baut Ini dua baut ya Dua baut Oke jelas Dua baut Baru disini ada nomoratornya Ini Ini ada juga nih Jadi ini seperti Huruf Huruf G Huruf G yang terbelah Tapi bakal menyatu kembali Jadi nggak bakal kebalik ya Ini ada tiga Ini ada B Setelah itu yang disininya Ada nomoratornya Ini ada tiga empat Baru disini ada tulisan Sembilan tiga empat Tujuh tiga lima Dia bakal bertemu Nyamain aja Seperti video Saya ini Nah Bagaimana untuk pemasangan Pistonnya Dengan Stang pistonnya Ini Dia dihubungkan dengan Ini Apa Pen piston Dan digunci dengan Ini snap ring ya Snap ring ada dua Oke Nah pemasangannya Kita lihat tandanya Nah ini Di kepala piston Itu ada tanda Seperti ini B3 Kurang jelas Dan ada tanda panah Ini Tanda panah Dan ini ada nomoratornya juga Nah tanda panah Ini nanti Mengarah kemana Nanti ini Mengarah ke bagian Depan engine Jadi Bagian depan mesin Jadi pemasangan piston Ke blok mesin itu Tanda panahnya ini Mengartikan bahwa Arahnya nanti Ke arah Depan Mesin ya Oke Nah itu Bagaimana Pemasangannya Untuk pistonnya Dengan piston Dengan Piston Dengan stang pistonnya Nah itu Tanda panah ini Ini mengarah Searah dengan Ini Knocknya ini Ini ada dua knock ya Ini kan knocknya Cakup Ini knocknya stang piston Dan ini ada Panahnya Seperti itu ya Oke Kita lihat juga Ke yang lain Apakah Sama semua Dan ternyata Memang sama Ini ada Panah Ada panah Ini ada Coakan Seperti knocknya ini Dan ini sama Knocknya Jadi Piston Ada arah panah Kesini Ini ada knocknya Dan ini ada knocknya Sama juga Ini piston semuanya Ini gak kepake Satu Ini gak kepake Karena rusak Ini Rusak Oke Jadi Untuk mobil ini Kita hanya memakai Ini pistonnya aja Ini kita lepas Stangnya kita ganti Karena stangnya Keadaannya Rusak ya Rusak nih Jadi kemakan Kita akan susun kembali Kesini Ini nanti dibawa Ini dilepas Ini dilepas Dan ini Dilepas juga Seperti itu Jadi nanti Kalau misalnya Piston terpasang Ini saya simulasikan Ini piston terpasang Nanti Kan ini tanda Panahnya ini Ke arah Depan Jadi Depan kan ini Jadi ke arah Pasangnya ini Seperti ini Nah Ini Jadi lihat ya Ini Oke Jadi Ini lubang buat Oiljetnya Nanti ketemu Dengan yang di dalam Hidup itu Ya Seperti itu Oke Ini Sama semua Sepertinya Beda dengan Tipe 4D56 Yang pistonnya Dua sama Dua beda ya Satu Dengan Berapa gitu Sama Tapi dua Dengan berapa itu Sama Ya Jadi Tapi kalau untuk Helo Crevo Dengan engine D4D Semuanya piston sama Posisinya untuk Nih Lubangnya Oiljet Oke Ini panahnya ke atas Nih Ini panah ke atas Pasangannya gini Kalau dari depan Nah Ini Oke Ini panahnya ke depan Ya Oke Sekian dulu Informasi yang bisa Saya sampaikan Jika ada yang Kurang berkenan Dalam penyampaiannya Mau dimahasakan Sebesar-besarnya Jika kalian suka dengan channel ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Jangan lupa share juga Untuk membangun channel ini Perkembangan kembali lagi Akhir kata Terima kasih telah Menonton video saya Terima kasih telah Mengunjungi channel ini Jangan lupa Like-nya Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam dari Balikupan Kota Beriman Mantap Terima kasih telah